Terima kasih Anda masih bersama saya, Anggawi Sudawan dalam Kompas Jember. Dua rumah milik warga di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Ludes, dilalap si jago merah pada Sabtu siang. Kebakaran diduga terjadi karena pemilik rumah lupa mematikan kompor setelah memasak. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dua rumah milik Asmui, warga lingkungan kerajaan, Kelurahan Boyolangu, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi, Ludes, dilalap si jago merah. Titik api pertama kali ditemukan berasal dari bagian dapur rumah, lalu menjalar kedua bangunan rumah korban yang berisi barang bekas sepeda motor. Warga bahu-membahu memadamkan api dengan peralatan seadanya, namun banyaknya barang mudah terbakar, membuat kebaran api semakin membesar. Dua mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan ke lokasi sempat kesulitan untuk memadamkan api, karena lokasi kebakaran berada di pemukiman padat penduduk. Api diduga kuat berasal dari kompor, karena sebelum kebakaran terjadi, pemilik rumah sedang memasak di dapur, lalu keluar rumah dan meninggalkan kompornya. Tetap menyala. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.